Siapa sih yang gak ingin tinggal di negara yang selalu bahagia? Tentu saja semua orang pasti menginginkannya kan? Ternyata ada loh negara di dunia yang selalu bahagia. Inilah Finlandia. Hai 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 sobat anak kuliah. Balik lagi nih sama Mewin di channel youtube anak kuliah. Setiap tahunnya, Perserikatan Bangsa-bangsa atau PBB merilis daftar peringkat negara bahagia di dunia. Daftar tersebut dapat menunjukkan negara apa saja yang paling bahagia, sehingga menjadi paling baik untuk ditinggali. Di tahun 2021, Finlandia kembali menduduki peringkat teratas pada kategori negara paling bahagia di dunia, menurut World Happiness Report. Ini bisa terjadi karena di Finlandia, tingkat kebahagiaan masyarakat sangat tinggi dan menjadi salah satu negara terbaik dalam hal kesejahteraan, serta kebahagiaan warga lokalnya. Finlandia, sebuah negara Nordik yang terletak di Eropa Utara. Terkenal dengan keindahan alamnya yang memukau, budaya yang unik, dan masyarakatnya yang bahagia. Ibu kotanya Helsinki adalah kota yang modern dan dinamis, dengan berbagai museum, galeri seni, dan arsitektur yang menarik. Finlandia memiliki banyak danau dan pulau serta hutan yang luas. Di utara, terdapat Laplandia wilayah yang terkenal dengan Santa Claus, Rusak Kutub, dan Aurora Berlis atau Cahaya Utara. Negara ini terkenal dengan sistem pendidikannya yang berkualitas tinggi, jaringan pengaman sosial yang kuat, dan komitmennya terhadap kesetaraan gender. Finlandia konsisten menduduki puncak peringkat negara paling bahagia di dunia sejak tahun 2018. Lantas, mengapa Finlandia dinobatkan sebagai negara paling bahagia di dunia? Nah, ini dia alasannya kenapa warga Finlandia selalu bahagia. Satu, hidup yang santai Satu hal yang membuat negara ini menjadi tempat terbaik untuk ditinggali adalah cara hidup masyarakatnya yang santai. Rahasia kebahagiaan mereka terletak pada keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional. Jam kerja mereka umumnya lebih pendek dengan cuti yang cukup, memungkinkan mereka untuk menikmati waktu luang dan hobi mereka. Masyarakat Finlandia lebih suka memprioritaskan waktu berkualitas bersama keluarga dan teman. Budaya sisu mereka yang berarti tekad dan ketahanan, mendorong mereka untuk menikmati momen-momen kecil dalam hidup dan tidak terburu-buru. Hal ini terlihat dari kebiasaan mereka seperti lontoh atau menghabiskan waktu di alam, mokeli, atau berlibur di kabin pedesaan dan sauna. 2. Pemandangan Alam Yang Indah Alam telah menjadi bagian besar dari kehidupan di Finlandia. Ibu kotanya dikelilingi oleh pulau, hutan, taman nasional, dan laut. Salah satunya seperti danau yang terbesar di Finlandia yaitu Danau Saimah yang menawarkan pemandangan yang indah. Lalu yang tak kalah menarik, daya tarik utama Finlandia adalah cahaya utara atau Aurora Bordelius. Fenomena alam yang menakjubkan ini dapat dilihat di langit malam selama musim dingin. Masyarakat dapat menggunakan alam tersebut dengan bebas dan tetap bertanggung jawab. Akses untuk menikmati pemandangan alam juga sangat mudah. Pemandangan alam yang indah ini dapat mengurangi stres bagi masyarakatnya. 3. Menghargai Waktu Masyarakat Finlandia terkenal dengan penghargaan mereka yang tinggi terhadap waktu. Hal ini membuat jam kerja sangat diatur agar tidak berlebihan dan dapat menikmati waktu luang dan akhir pekan. Kegiatan lembut di Finlandia sebisa mungkin harus dihindari karena itu dianggap sebagai kerja yang berlebihan. 4. Tingkat Kejahatan Rendah Tinggal di Finlandia membuat Anda merasa aman karena negara ini memiliki tingkat kejahatan yang sangat rendah. Masyarakatnya dapat dengan bebas berjalan sendirian di malam hari atau tempat yang sepi tanpa diselimuti rasa takut dan khawatir. Alasan dibalik rendahnya tingkat kejahatan di Finlandia bervariasi dan kompleks. Faktor-faktor seperti sistem kesejahteraan sosial yang kuat, kesetaraan yang tinggi, kepercayaan pada pemerintah dan institusi, serta budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai seperti kejujuran dan tanggung jawab, semua berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang aman dan damai. Finlandia bisa masuk ke dalam daftar liburanmu jika ingin berpergian sendiri nih. Tetapi bukan berarti di Finlandia tidak pernah mengalami tindakan kriminal ya. 5. Sistem Pendidikan Yang Baik Finlandia, negara kecil di Skandinavia, terkenal dengan sistem pendidikannya yang luar biasa. Guru-guru di Finlandia memiliki pendidikan tinggi dan sangat dihormati. Semua masyarakat Finlandia berhak atas pendidikan dan mendapat kesempatan yang sama. Sistem Pendidikan di Finlandia, terdiri dari pendidikan dan pengasuhan anak usia dini, pendidikan prasekolah dasar diberikan pada anak sebelum memulai wajib belajar, pendidikan komprehensif atau pendidikan wajib untuk anak usia sekolah dimulai dari usia 7-17 tahun. Pendidikan menengah atas terdiri dari pendidikan umum dan kejuruan yang dimulai pada usia 18 tahun, pendidikan tinggi atau universitas, terakhir pendidikan dan pelatihan orang dewasa untuk menjadi profesional di dunia kerja. Salah satu kucing utama sistem pendidikan Finlandia baik adalah, Finlandia fokus pada perkembangan menyeluruh siswa, bukan hanya pencapaian akademis. Kurikulumnya dirancang untuk menumbuhkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan pemecahan masalah. Pembelajaran menekankan pengalaman langsung dan partisipasi aktif siswa. Hasilnya, sistem pendidikan Finlandia menghasilkan lulusan yang siap untuk memasuki dunia kerja dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Tidak heran jika Finlandia menjadi salah satu negara dengan tingkat kebahagiaan tertinggi di dunia. 6. Kesetaraan Hidup di Finlandia tidak membeda-bedakan setiap golongan seperti si kaya dan si miskin. Semua orang dianggap sama dan setara tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomiya. Orang miskin di Finlandia tetap mendapatkan hak pendidikan dan kesehatan yang baik, begitu pun juga orang kaya. Tidak ada perbedaan di antara keduanya. Kelas menengah di Finlandia terbilang sangat besar dan tingkat kemiskinan yang kecil. Orang kaya di Finlandia banyak yang tidak menunjukkan kekayaannya. Selain itu, kesetaraan gender juga menjadi fokus utama di Finlandia. Perempuan di Finlandia memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan politik. Finlandia bahkan menjadi negara pertama di Eropa yang resmi memberi kesempatan kepada perempuan untuk menentukan hak pilih dan hak dipilih dalam urusan politik negaranya pada tahun 1906. 7. Praktis dan serba digital Digitalisasi di Finlandia terbilang cukup maju karena masyarakatnya tidak takut mencoba sesuatu yang baru. Mereka sangat memanfaatkan perkembangan teknologi dan internet dalam kehidupan. Urusan administrasi, layanan kesehatan, dan yang lainnya dapat dengan mudah dilakukan dengan teknologi. Pemanfaatan teknologi tersebut dibuat untuk menghemat waktu, sehingga hanya butuh waktu beberapa menit untuk mengurus sesuatu di Finlandia. Salah satunya penggunaan uang tunai sudah sangat jarang di Finlandia. Hampir semua transaksi dilakukan secara digital, baik melalui kartu debit, kartu kredit, maupun aplikasi mobile banking. Hal ini dikarenakan infrastruktur teknologi di Finlandia yang sangat maju dan masyarakatnya yang terbiasa menggunakan teknologi dalam keseharian mereka. Jadi, secara keseluruhan, masyarakat Finlandia dapat dikatakan sebagai masyarakat yang praktis dan serba digital. Mereka memanfaatkan teknologi untuk mempermudah kehidupan mereka dan membuat segala sesuatunya lebih efisien. 8. Lingkungan Yang Bersih Bukan hanya mendapat predikat negara paling bahagia, Finlandia juga sebagai salah satu negara terbersih di dunia. Keindahan alamnya yang masih asri, udara yang segar, dan minimnya polusi menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Kebersihan ini bukan hanya hasil kebetulan, melainkan komitmen jangka panjang dari pemerintah dan masyarakat Finlandia. Berbagai kebijakan dan program diterapkan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Sistem pengelolaan sampah yang efisien, edukasi lingkungan sejak dini, dan budaya hidup bertanggung jawab menjadi kunci utama. Masyarakat Finlandia terbiasa memilah sampah dengan disiplin, menggunakan transportasi umum, dan menjaga kebersihan lingkungan di sekitar mereka. Sehingga air-air menjadi bersih, jalanan tidak ada sampah dan udara pun juga bersih, mereka sangat menghormati alam sekitarnya. Nah, tadi kamu sudah mengetahui alasan dibalik kenapa negara ini disebut negara paling bahagia di dunia. Kalau gitu, apakah tidak ada kesedihan atau kekurangan di negara ini? Hmm, ternyata guys, dibalik dengan predikatnya sebagai negara paling bahagia di dunia, ternyata menyimpan paradoks kelam. Di balik citranya yang gemilang, Finlandia memiliki tingkat bunuh diri yang tergolong tinggi lho. Bahkan, sempat menjadi salah satu yang tertinggi di Eropa. Pasti kamu bertanya-tanya kan? Kok bisa, Min? Jadi, beberapa hal ini dapat menyebabkan tingkat bunuh diri yang tinggi di Finlandia. Salah satu yang menajel adalah musim dingin yang panjang dan gelap. Kurangnya sinar matahari dapat memicu depresi musiman sehingga bisa memperparah kondisi mental yang sudah ada. Faktor lain seperti kultur stoik Finlandia, di mana orang didorong untuk menekan emosi dan masalah pribadi juga menjadi penyebab bunuh diri yang tinggi. Stigma terhadap kesehatan mental dan akses layanan kesehatan mental yang kurang memadai di beberapa daerah pun memperparah situasi. Namun, beberapa tahun terakhir ini, tingkat bunuh diri di Finlandia telah terjadi penurunan yang signifikan. Upaya pencegahan bunuh diri dengan peningkatan layanan kesehatan mental, edukasi publik, dan program intervensi krisis telah membuahkan hasil. Meskipun masih banyak yang harus dilakukan, Finlandia menunjukkan bahwa dengan upaya yang tepat, tingkat bunuh diri dapat dikurangi. Nah, itulah tadi pembahasan tentang Finlandia, negara yang selalu bahagia. Ternyata, dibalik kebahagiaannya juga tersimpan kenyataan kelam seperti tingkat bunuh dirinya yang tinggi ya guys. Oke deh, biar kamu semakin paham dari pembahasan tadi, berikut mimin rangkum ya. Finlandia, negara dordik di Eropa Utara yang dikenal dengan negara paling bahagia di dunia. Finlandia telah menjadi negara paling bahagia di dunia sejak 2018. Ada beberapa alasan mengapa Finlandia dinobatkan sebagai negara paling bahagia di dunia. Pertama, masyarakat Finlandia hidup dengan santai, menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional. Kedua, Finlandia memiliki pemandangan alam yang indah seperti danau, hutan, dan cahaya utara. Ketiga, Finlandia memiliki tingkat kejahatan yang rendah, membuat masyarakat merasa aman dan tenang. Keempat, sistem pendidikan Finlandia sangat baik. Kelima, Finlandia menganut prinsip kesetaraan, di mana semua orang dianggap sama tanpa memandang status sosial dan ekonomi. Namun, Finlandia juga menghadapi masalah bunuh diri yang tinggi, terutama karena musim dingin yang panjang dan gelap, kultur stoik, stigma terhadap kesehatan mental, dan akses yang terbatas kelayanan kesehatan mental. Meskipun demikian, upaya pencegahan bunuh diri telah dilakukan dan menghasilkan penurunan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan teruslah belajar. Dan Mimin mau kasih tau juga nih, buat kamu yang ingin nonton video-video pengetahuan tapi durasinya singkat, bisa lihat di Youtube short kita ya guys. Kamu bisa cek profil Youtube Anak Kuliah dan klik bagian short. Untuk video panjang, bisa cek di Youtube video panjang kita. Lalu selain Youtube, Anak Kuliah juga ada akun Instagram lho. Nama username Instagramnya Anak Kuliah. Dan selain itu, kita juga ada akun TikTok dengan berbagai tutorial menarik. Jadi pastikan kamu subscribe akun Youtube kita dan follow akun Instagram serta TikTok kita ya. See you! Sampai jumpa di video. 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 Sampai jumpa di video.